Dan ternyata setelah aku cerita ke ibunya, ibunya malah bilang, saya pernah mendatangi tempat itu dua kali, hanya untuk ketemu istananya. Tapi mbak yang orang baru, yang baru melintas dan pertama kali kok udah diundang. Ibu itu bilang, saya pernah ke daerah tersebut dan hanya mendapati gubuk dan itu beliau bilang dihuni oleh Boya Buntung. Hai, gue Shirley, selamat datang di Tabu, cerita berhantu. Hai, saya Shirley, selamat datang di Tabu, cerita berhantu. Pada kesempatan kali ini, saya sudah kedatangan arah sumber, Kak Santi. Halo Kak Santi, apa kabar? Halo Mbak Shirley, kabar baik. Alhamdulillah. Nah, Kak Santi, silahkan memperkenalkan diri. Salam kenal teman-teman semua, saya Santi dari Jakarta Timur. ingin memberikan atau sedikit berbagi cerita pengalaman saya selama saya wisata ya di Jawa Tengah, di daerah Purwakerto, Kroya, dan Cilacat. Seperti itu, Mbak Shirley. Oke, nah di sini Kak Santi akan bercerita tentang pengalamannya ya, Kak. Iya. Oke, boleh dimulai, Kak? Boleh, Mbak Shirley. Jadi, waktu itu di tahun 2018, di bulan Januari, saya bertemu dengan pasangan saya di Cilacat. Waktu itu kami long distance, kami punya hubungan jarak jauh karena suami saya ini bekerja di pelayaran. Dan waktu quality time kami itu bertemu itu kan amat singkat ya. Jadi, saat itu kondisinya saya yang harus mendatangi suami karena suami kapalnya stay di Cilacat. Saya berangkat, naik kereta, terus saya stay di Cilacat selama dua hari, lalu kami berjalan di sana, mengelilingi tempat-tempat wisata, kuliner, sampai dengan pulang. Saat kami pulang itu, suami itu mengantar saya. Karena saya tidak membeli tiket untuk pulang ke Jakarta, jadi saya membeli secara dadakan, Mbak Shirley, waktu itu. Kami ke stasiun dan ternyata tiket itu sold out, karena waktu itu memang lagi sesinya liburan juga. Oh, jadi sudah habis ya? Habis, Mbak Shirley. Akhirnya kita sepakat, kita ngejar kereta, kereta yang akan berangkat saat itu. Kita ngejar ke keroyak, stasiun keroyak, yang kurang lebih itu sekitar satu jam dari stasiun Cilacat. Kami naik motor, kami berangkat ke stasiun keroyak, yang saya juga baru itu ya, sekali ya Mbak Shirley lewat area keroyak itu. Sampai di daerah tersebut, sebelum memasuki stasiun, saya ketemu nih satu desa yang dimana ada gapura. Jadi ada persimpangan dari jalan utama, terus masuk ke jalan desa gitu, Mbak. Di jalan desa itu ada gapura. Begitu masuk, kiri kanannya itu sawah gitu. Sawah, pokoknya hamparan sawah luas gitu, Mbak. Di kiri kanan jalan. Jadi jalan itu jalan muat dua mobil lah ya. Arus bolak-balik, motor juga lewat. Waktu itu masih sekitar jam empat sore, Mbak. Jam empat sore, karena saya pikir kalau kereta dari keroyak itu kan biasanya transit ya, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, pasti lewat stasiun itu. Jadi saya berpikir, kalaupun malam, sehabis maghrib pun, saya masih dapatlah kereta di sana. Saya jalan bersama pasangan saya, naik motor, tiba di daerah tersebut ya, mendekati stasiun keroyak itu. Saya nggak tahu nama desanya itu apa. Oh nggak ingat? Saya nggak bertanya, karena kan kami di motor. Saya jalan sama suami, tiba sampai dengan di sisi hampir ujung jalan itu. Saya ingat banget waktu itu sebelum jembatan ada arus kali ya, kali kecil gitu. Itu masih bentangan sawah kiri kanan. Dan saya melihat di situ, di tengah sawah itu, ada rumah, bentuknya seperti pohon, tapi menyerupai rumah. Rumahnya itu besar, Mbak Serli. Rumahnya itu luas ya, jadi bentuknya itu seperti kalau kita melihat candi borobudur yang paling atas kan ada seperti puntuk gitu. Yang bentuknya oval, seperti kepala gitu kan. Nah itu atasnya, terus dia melebar. Melebar seperti segitiga ke bawah. Jadi semakin ke bawah, dia jadi seperti gazebo gitu loh, Mbak Serli. Dan saya melihatnya itu, rumah itu di tengah sawah. Saya nggak berpikir apa-apa saat itu, karena saya cuma melihat, kok ada ya orang bangun rumah, di rumah pohon, taruh lah. Kok di tengah sawah, saya cuma mikir aksesnya ini dari mana gitu. Dan begitu saya lihat kembali, rumah tersebut di sisi kiri kanannya itu ada seperti akar-akar dari rotan gitu loh, Mbak. Jadi akar rotan yang menjuntai di sisi kiri kanannya rumah itu. Dan tengahnya itu pintu berbentuk oval, terbuat dari kayu. Kayu alami, seperti kalau Mbak Serli melihat kandang burung gitu, seperti itu. Tapi ini versinya yang besar. Dan di samping kiri kanan jendela itu, saya melihat itu menembus ke belakang rumah itu dan itu sawah kembali. Jadi saya pikir, ini kayak sejenis rumah, tapi kayak aula. Tapi kalau dibilang aula juga kayak rumah pohon, bentuknya kayak gazebo gitu. Nah saya bicara ke suami saat itu. Saya bilang, ngelihat nggak ya pih rumah di tengah sawah itu? Suami saya bilang, di sebelah mana? Sisi kiri atau kanan? Dan suami saya bilang, seperti itu ke saya. Lalu saya bilang, itu di sebelah kiri. Suami saya cuma bilang, nggak ada apa-apa gitu. Tapi saya tetap bersikeras bahwa itu saya melihat jelas gitu. Dan bentuknya itu memang warnanya hitam, Mbak Serli. Hitam, semi abu-abu, diselimuti sama kabut tipis. Dan itu karena matahari masih terang banget ya setengah lima itu. Saya melihatnya jelas gitu. Saya melihatnya jelas, lalu suami saya pun tetap bilang tidak ada. Dan akhirnya kita sepakat kembali. Karena suami saya penasaran gitu loh, Mbak. Ini yang kamu cerita, kok saya nggak ngeliat? Sementara saya ngerasa ini nggak ada. Akhirnya kami kembali setelah sekitar 300 meter berjalan, kami kembali. Begitu kami kembali puter balik. Di arah tepat, berarti posisinya setelah puter balik itu kami adanya di sisi sebelah kanan, Mbak. Iya, di kanan. Saya bilang, stop di situ. Lihat ke sisi sebelah kanan. Saya nunjuk ke tengah sawah itu. Karena itu rumah itu masih ada. Dan saya ngeliat. Tapi begitu saya nunjuk, suami saya malah bilang, Nggak, nggak ada apa-apa. Kosong gitu. Bukan kali, mungkin nggak ada gitu. Tapi itu kakak ngeliat pas waktu puter. Ngeliat. Masih ngeliat ya? Masih ngeliat. Jadi saat saya berangkat dan saya kasih telah suami itu, nggak ngeliat. Puter balik setelah 300 meter, saya kasih lihat. Sampai saya nunjuk gitu. Itu loh rumahnya adanya di situ. Itu pas tepat saya nunjuk. Dan tiba-tiba suami saya bilang, Nggak ada, nggak ada apa-apa. Aku penasaran dong, Mbak Seri. Kok saya ngeliat? Sementara suami saya bilang, Nggak, ini mata siapa nih yang memandangnya ini salah. Dan akhirnya saya bilang, Coba puter balik lagi. Akhirnya kami puter balik motor itu, Mbak. Dan seperti titik semula. Seperti titik semula. Tapi kalau saat pertama kan kami bicara sambil motor melaju. Jalan, tidak berhenti. Nah, pas di kedua kami kembali, Saya suruh stop gitu motor itu. Suruh stop. Saya ngobrol sama suami. Saya bilang, Coba stop di sini. Coba lihat ke tengah. Tangan saya nunjuk. Coba lihat. Saya sudah bilang, Coba lihat di tengah sawah itu. Itu ada rumah besar banget. Dan itu jendelanya terbuat dari akar-akar rotan menjuntai. Tinggi, Mbak. Tinggi banget. Jadi jendelanya itu sisi kiri sama kanannya itu dari bentuk mereka yang segitiga itu. Dia di sisi kiri kanannya jendelanya tinggi. Tapi pintunya hanya setengah. Oke. Yang berbentuk ovalnya itu. Setengah dari jendelanya tersebut. Akhirnya, suami saya bilang, Tidak ada. Tidak ada. Saya tidak bisa lihat apa-apa. Malah saya tidak bisa melihat ke tengah sawah. Jadi suami saya pandangannya itu dialihkan. Beliau bilang, Saya hanya bisa melihat kayak pohon-pohon apa sih? Kayak semacam tanaman umbi-umbian. Seperti singkong. Itu kan tidak terlalu tinggi ya. Jadi masih bisa. Sebenarnya kalau beliau melihat ke tengah sawah pun sebenarnya masih bisa. Tapi suami saya bilang itu tidak ada. Akhirnya setelah saya bilang itu ada dan suami bilang tidak ada, Tidak ketemu dong nih, Mbak Ser. Akhirnya kita sepakat, yaudahlah kita jalan. Karena waktu sudah hampir maghrib. Perjalanan singkat ke stasiun itu. Setelah di stasiun, Saya merasa nih setelah dari ketemu rumah itu sepanjang. Kan stasiun itu sudah dekat banget ya. Sepanjang jalan itu saya panas badannya tuh. Dari atas sampai bawah itu kayak menjalar hawa panas di punggung gitu. Oh ngerasain panas di badan ya? Panas, panas banget. Panas banget, nggak panas yang biasa gitu. Panasnya tuh aneh gitu. Cuma saya pikir, ah mungkin karena saya kelelahan gitu. Sampai di stasiun, Saya minta suami saya untuk segera balik ke Cilacap. Karena kan butuh waktu ya Mbak ya. Butuh waktu untuk kembali ke Cilacap. Saya takutnya beliau kemaleman. Akhirnya saya bilang, Saya nggak apa-apa, ditinggal sendiri. Tapi, Suami saya nggak serta-merta ngelepas saya begitu aja saat itu. Suami saya bilang, Saya nggak bisa ngelepas orang yang dalam kondisi sedang tidak baik. Karena beliau ini melihat saya menangis. Sorry, saya hanya menangis. Tapi, Gini, Saya nih ngelihat, Ngerasa nih, Saya ngelihat ke suami saya, Saya sedih ngelihat wajahnya Mbak Seri. Saya kayak orang mau nangis gitu. Udah nggak apa-apa, Tinggalin saya aja di stasiun. Kamu pulang, Kembali ke Cilacap. Tapi, Suami saya malah melihat di saat saya sedih nih, Saya menangis gitu. Saya sedih gitu di hati. Tapi, Suami saya melihat saya tertawa. Dan itu tertawanya cekikikan gitu Mbak. Dan itu dia bilang, Bukan saya. Kasanti. Bukan saya. Di situ saya masih setengah sadar. Jadi, Saya melihat wajah suami saya, Saya iba, Saya sedih. Tapi, Yang suami saya lihat, Saya cekikikan. Seperti ngeledekin beliau gitu. Akhirnya, Kita coba, Doa waktu itu. Terus, Kita cuci muka, Minum air. Terus, Udah gitu, Mencoba menenangkan diri lah ya. Saya masih bisa rasa, Bahwa saya baik-baik aja gitu ya. Walaupun, Hawa panas di badan saya ini, Masih berasa. Enggak hilang juga gitu. Tapi, Karena saya maksa, Waktu itu suami, Saya suruh untuk kembali ke Cilacap. Akhirnya, Saya bilang, Saya aman, Saya aman gitu. Nanti, Kalaupun ada terjadi apapun, Pasti saya akan kabari. Iya. Kembalilah suami saya, Cilacap. Nah, Saya nunggu di, Stan minuman, Waktu itu. Karena kereta saya berangkat, Sekitar setengah delapan malam. Saya nunggu di, Stan minuman, Terus, Saya pesen teh, Gitu kan. Saya beli kue. Waktu itu, Ibu-ibu yang punya, Stan itu, Malah bicara ke saya. Beliau bilang, Mbak, Mbak dari mana? Gitu. Saya dari Jakarta, Bu. Gitu. Oh, Mbak aslinya Jakarta? Iya. Terus, Mbaknya kekeroyah dari mana? Saya dari Cilacap, Bu. Kok, Mbaknya aneh ya, Saya lihatnya. Oh, aneh. Ibunya. Yang warung itu. Iya, Ibunya bilang, Saya aneh. Saya bilang, Anehnya kenapa, Bu? Mbaknya tuh pucat banget ya, Gitu. Kayak abis, Mengalami sesuatu yang, Enggak. Enggak enak, Gitu. Akhirnya, Setelah saya bicara, Saya kasih tahu ke ibu, Saya bertanya sama ibu, Saya bilang sama ibu, Bu, Mohon maaf, Apakah ibu orang asli penduduk setempat? Gitu. Terus, Ibu itu bilang, Iya, Saya kelahiran sini, Gitu. Bu, Saya boleh nanya enggak? Oh, Iya, Silahkan. Terus, Saya tanya, Apa sepanjang ibu tinggal, Selama ini tinggal di sini? Ibu kan kerjanya di stasiun kan, Setiap hari. Dan melewati sawah. Aku nanya, Ibu, Pernah enggak ngelihat? Yang seperti titik tadi, Saya jelaskan. Yang kak Santili tadi. Iya. Tapi kata ibu, Oh alah, Mbak, Mana ada? Gitu. Orang sawahnya tiap tahun itu banjir kok, Jadi, Enggak mungkin ada rumah, Ataupun sawah. Rumah di tengah sawah situ. Yang ada, Malah, Kalaupun pohon juga di tengah sawah, Enggak ada. Kecuali setelah, Dari perbatasan sawah, Ada aliran kali, Terus, Di kalinya itu ada pohon. Seperti itu. Terus, Emangnya, Mbak, Kenapa? Terus, Aku ceritakan seperti tadi, Lalu si ibu itu bilang, Mbak, Hati-hati. Karena di situ, Sering banget terjadi kecelakaan. Oh, Di tempat yang saya, Di tempat yang tadi saya ceritakan itu, Sering terjadi kecelakaan, Dan biasanya memakan korban jiwa. Dalam bentuk, Misalkan tabrakan motor, Atau mobil melintas, Tapi, Seolah-olah, Pas dilewat di jalan itu tuh, Gelap semua. Seperti, Seperti ada yang menutupi jalan, Dan ngeblank. Akhirnya mobil itu masuklah ke parit. Gitu kan. Saya cuma bisa bilang, Oh, Kok gitu ya, Bu? Gitu. Apa yang saya lihat kok, Ternyata ibu sendiri enggak, Dan suami saya juga enggak, Bilangnya. Akhirnya saya simpan tuh, Saya simpan sendiri, Sampai, Seminggu kemudian, Saya ketemu teman saya. Teman saya itu, Ibunya orang Solo. Orang Solo, Dan, Ibunya itu memang, Orang yang, Apa ya, Kejawen, Yang ngerti, Ya, Spiritualnya tinggi, Seperti itu. Jadi, Beliau itu kadang suka, Suka bicara kan, Suka ketemu sama anaknya. Saat itu, Beliau ketemu sama anaknya, Dan saya juga diketemukan. Ceritalah aku, Waktu itu. Dan ternyata, Setelah aku cerita ke ibunya, Ibunya malah bilang, Mbak, Di situ itu, Saya pernah mendatangi tempat itu, Dua kali. Dua kali mendatangi tempat, Di sawah di Kroyak itu. Hanya untuk, Ketemu, Istananya. Oh, Ya. Tapi Mbak, Yang orang baru, Yang baru melintas, Dan pertama kali, Kok udah diundang. Disuguhkan. Ya, Seperti itulah. Apakah Mbak ini, Punya, Punya sinyal yang kuat, Sampai, Sampai bahasanya diundang. Seperti itu. Lalu saya bilang, Maksudnya diundang itu, Gimana ya Bu? Gitu. Saya ini, Pelaku spiritual. Saya kadang ke daerah-daerah, Dan saya suka berpuasa, Hanya untuk bisa bertemu, Dengan yang goib. Ibu itu bilang, Saya pernah ke daerah tersebut, Dan hanya, Mendapati gubuk. Dimana gubuk itu, Hanya gubuk kecil, Di pinggir aliran sungai. Dan itu, Beliau bilang, Dihuni oleh, Buaya buntung. Buaya buntung. Saya gak ngerti, Maksudnya itu apa. Buaya buntung. Tapi saya hanya mendengarkan, Ibu itu bicara. Ibu teman saya itu bicara. Lalu, Buaya buntung. Iya, Karena, Kalau saya mau ke istananya, Saya harus menemui, Pengawalnya dahulu. Oh ya, Penjaga. Penjaga. Pengawalnya. Seperti itu. Lalu, Saya bilang, Emang ibu, Maksud dan tujuannya apa? Mau ketemu rumah besar, Yang seperti saya lihat itu. Oh banyak yang mau saya tanyakan. Terus, Ibu itu bilang, Ibu teman saya itu bilang, Bahwa, Saya sudah mencoba ke tempat itu, Dua kali. Dan yang ketiga kalinya, Saya coba, Saya masih bisa belum, Ketemu juga. Oh belum bisa ketemu. Iya. Dan beliau bilang, Disitu, Tempatnya, Saya gak tahu, Ini kan berdasarkan beliau yang bicara, Bilang, Katanya itu adalah, Penampakan atau istana, Atau tempatnya, Nyiblorong. Oh. Karena, Yang saya lihat itu, Jendela yang dengan, Akar otan menjalar, Saling terkait, Saling terkait, Satu sama lain, Di sisi kiri dan kanan itu. Sampai bawah ya. Sampai bawah, Itu katanya, Sebenarnya ular-ular yang menjaga istananya. Seperti itu. Tapi ya balik lagi, Saya hanya mendengarkan ibu, Dan saya juga gak berani membantah, Karena kan beliau orang tua. Iya betul, Seperti itu. Jadi, Sampai sekarang pun, Saya masih kadang suka penasaran, Mbak Serli. Mungkin nanti, Kalau ada kesempatan lagi, Dilan waktu saya bisa ke Kroya, Mungkin saya akan, Lewat lagi tempat yang sama, Dan saya akan melihat, Dan mau mampir ke tempat itu. Tempat itu, Iya. Saya akan melihat, Apakah memang, Apa yang saya lihat, Waktu di tahun 2018 itu, Di bulan Januari itu, Apakah benar adanya, Sampai dengan, Sekarang saya datang ke sana. Masih ada atau enggak. Masih ada atau enggak. Gitu loh, Mbak Serli. Nah, Ini aku Kak Santi mau tanya. Iya. Yang kakak lewat tadi, Dari mana? Kroya ya? Kroya itu, Di persawahan. Itu kan pinggir jalan, Tadi Kak Santi menjelaskan, Hanya muat dua mobil ya? Iya. Arus mulai beri. Dua arah. Nah, Itu yang Kak Santi lihat nih, Misalnya posisi Kak Santi itu, Di sebelah kiri, Itu benar-benar Kak Santi melihat, Itu rumahnya dekat, Atau emang jauh gitu jaraknya? Jauh. Jauh tapi kelihatan? Kelihatan, Karena besar dan luas. Oh, besar. Sawahnya itu gini, Sepanjang mata kita memandang, Itu salah. Enggak ada pohon, Enggak ada apapun gitu, Enggak ada, Sawah itu mungkin, Di ujungnya ladang, Atau apa itu, Aku gak ngelihat, Pokoknya sepanjang mata memandang itu, Itu semuanya pure sawah. Di kiri dan kanan. Makanya saya heran, Waktu itu saya gak berpikiran aneh, Mbak Seri. Karena saya cuma hanya berpikir, Logika saya bilang, Ini ada rumah besar gitu, Tapi rumah pohon, Jadi kalau kita ngelihat kayak, Film ada apa dengan cinta itu, Kan ada rumah pohon yang besar, Atau kita main ke tempat-tempat wisata, Itu kan kadang ada rumah-rumah hobbit, Seperti itu. Nah itu saya ngelihatnya, Itu versi yang besar ya Mbak. Benar-benar besar ya. Besar, Dan dia adanya tuh, Dia dilendit gitu, Jadi dia napak di tanah gitu Mbak. Kalau rumah pohon itu kan, Pasti ada batang kayu dulu, Ini gantung. Jadi di atas gitu ya. Ini lendit, Dan itu luas sekali. Dan yang bikin saya takut itu adalah, Kalau rumah itu kan gak mungkin ada cepol, Di atasnya, Jadi bentuknya itu kayak cepol, Kayak patung sang buddha itu loh Mbak, Di borobudur tau kan? Iya tau kan. Kalau sang buddha itu kan, Kalau dalam posisi bersila, Terus rambutnya diikat, Ada-ada seperti cepol di atas. Itu Kak Santi ngelihat itu? Aku ngelihat, Dan itu jelas banget bentuknya cepol, Terus semakin ke bawah, Semakin segitiga. Semakin segitiga, Dan itu di tengahnya pintu kayunya itu, Seperti pintu burung itu loh, Pintu rumah burung itu. Kiri kanannya untayan-untayan rotan itu, Seperti itu Mbak Sherly. Oke, Nah Nika aku mau nanya lagi ya, Gak apa-apa kan? Gak apa-apa Mbak. Ini, Aku tertarik sama yang tadi dibilang, Ibunya teman Mbak ya, Yang kejawen tersebut. Dia bilang, Rumah tersebut, Apa maksudnya rumah yang Mbak lihat, Atau tempat yang Mbak lihat itu, Adalah salah satu istananya, Istananya dari, Nyai Berorong ya. Nyai Berorong. Itu, Pas Mbak tahu hal tersebut, Mbak langsung ya terpikirkan, Terus kebawa mimpi, Atau benar-benar penasaran, Atau gimana? Ada gak sih? Kalau, Untuk terbawa mimpi, Enggak. Tapi kalau untuk penasaran, Iya, Saya penasaran. Karena saya belum mengerti, Belum tahu, Maksud dan tujuannya apa, Saya dipertemukan sama, Rumah yang besar di tengah sawah itu, Diperlihatkan. Diperlihatkan. Terus, Diceritakan juga, Sama yang mungkin lebih, Paham atau orang tua, Yang di daerah tersebut, Tinggalnya. Jadi, Saya lebih berpikir, Apa ya gitu, Maksud dan tujuannya, Saya di, Seperti dikasih lihat. Di tengah sawah. Rumah yang serem. Kelihatan serem gak sih? Serem, Karena, Berkabut, Dengan warna yang, Gelap. Dominan cenderung hitam, Tapi keabu-abuan. Seperti itu. Dan diselimuti, Sepanjang, Jadi, Sepanjang mata saya melihat rumah tersebut, Itu kan pandangannya, Luas ke, Dari jendela itu, Saya bisa melihat lagi, Sampai kayak tembus ke bawah. Sawah lagi. Dan itu, Di sekelilingnya, Karena dia bentuknya itu kan, Seperti persegi. Seperti persegi, Dan dikelilingi oleh kabut tipis. Jadi, Walaupun masih kondisinya, Sore hari, Itu kan matahari masih jelas banget ya, Mbak Serli. Masih, Masih, Terlihat lah sinarnya itu, Masih memancar di sawah. Dan saya melihatnya itu, Rumah itu jelas sekali. Seperti itu. Oke, Kak. Dan satu lagi sih, Kak. Kan kakak tadi bilang, Mungkin, Kalau ada kesempatan ya, Ingin, Kesana lagi, Atau mungkin, Sengaja atau tidak, Sengaja dan melihat kembali, Apa yang akan kakak lakukan, Misalnya kakak dikasih lihat lagi, Rumah tersebut, Dan kakak dipertemukan, Dengan penunggunya. Saya hanya ingin, Ingin melihat saja, Jadi saya tidak mau terlalu jauh, Untuk apa, Dan harus seperti apa, Saya hanya, Terlebih ke rasa penasaran saya, Apakah memang yang saya lihat, Di tahun 2018 itu, Bisa saya lihat kembali, Kembali di tahun, Tapi saya belum tahu, Kapannya saya, Menginjakan kaki lagi, Kesana ya Mbak Sherly, Mungkin nanti, Kalau ada kesempatan, Saya bisa lewat, Daerah tersebut, Saya pasti bisa, Ngerasain nih, Auranya seperti apa, Gitu, Atau saya bertemu kembali dengan rumah tersebut, Atau memang, Ternyata rumah yang saya lihat, Di tahun 2018 itu, Memang benar adanya tidak ada, Gitu, Oke, Aku mau sedikit, Bukan cerita sih, Ngasih, Apa ya, Aku emang, Pernah ngerasain, Seperti yang Kak Santi Alamin ini, Aku ke salah satu daerah, Gak usah disebutin lah ya, Masih Jawa Barat ya, Aku sama temanku, Berdua, Itu, Jam tujuh malam, Masih sore lah ya Kak, Hitungannya, Jam segitu, Menaik motor, Ya bentar itu gila, Rumah bagus banget, Gitu kan, Itu lebih gila jalan loh Kak, Ini aku, Aku sampai merinding, Ini jalanan raya, Dan emang sebelah sini tuh, Kayak hampir, Kayak dia masuk ke perkampungan, Nah, Mundur lagi, Mundur lagi, Mundur, Mundur gitu kan, Rumah siapa sih bagus banget, Gitu ya Allah, Coba kalau gue yang punya rumah tersebut, Aku tuh dulu, Emang kayak, Terobsesi banget, Ketika ngeliat rumah bagus, Itu, Untuk mundur lagi, Pengen ngeliat secara detail, Gitu kan, Karena keindahan bangunannya tersebut ya, Warnanya putih, Tapi, Tapi ini Kak, Bangunannya tuh, Vintage, Seperti unik, Juga seperti yang Kakak itu, Jadi pintunya itu begini, Kayak mungkin itu, Mungkita, Melengkung ya, Oval, Bisa dibilang, Kayak kuah, Atau apalah ya, Nah, Aku balik lagi, Temenku gak ngeliat, Yang mana sih orang, Gak ada rumah, Gitu kan, Itu tuh, Coba lihat deh, Hayu gitu kan, Gak ada, Gak ada rumah, Disitu yaudah aku diem, Aku ceritain lah, Sama, Temenku yang rumahnya, Di sekitar situ juga, Dan ternyata memang, Ada yang membenarkan, Rumah tersebut ada, Dan, Kakak tau, Rumah tersebut itu, Sama seperti, Rumah tersebut, Yang kakak ceritakan, Itu bisa dibilang, Fata Morgana, Dan tapi memang benar ada, Itu rumah, Bekas peninggalan, Seseorang yang, Pesugihan, Nah, Disitu langsung, Aku close case yang, Oke deh gak mau, Gak mau, Aku sebarin cerita, Kayak gini, Dan aku gak, Kasih tau detailsnya dimana, Dan gak lama kemudian, Memang ada, Yang cerita juga ke aku, Mereka melihat rumah, Tersebut, Ada yang, Melihat rumah tersebut, Warnanya berbeda, Dan, Bangunannya sih sama, Dengan pintu yang, Seperti, Unique, Atau vintage tersebut, Ketika saya bertemu, Dengan rumah, Di tengah sawah tersebut, Kembali lagi, Saya mereview, Diri saya, Saya menilai, Melihat, Kedalam diri saya, Apa nih, Maksud dan tujuannya, Seperti itu, Saya bisa bilang bahwa, Mungkin saya merindukan, Sebuah keluarga, Yang utuh, Betul, Mungkin saya merindukan, Sosok suami, Yang tiap saat, Kita ada di rumah, Dengan penuh kehangatan, Jadi mungkin, Saya diberi gambaran rumah itu adalah, Oh ini loh, Sejauh-jauhnya, Orang pergi, Sejauh-jauhnya, Orang melangkah, Benar, Setinggi-tingginya, Burung terbang, Dia pasti akan, Merindukan sangkarnya, Dia pasti akan, Merindukan rumahnya, Kehangatan, Yang ada di dalamnya, Jadi saya tarik kesimpulannya, Seperti itu Mbak, Jadi kita ambil positifnya, Positifnya aja, Seperti itu, Ada yang mau diceritain lagi Kak, Saya rasa sih, Sudah ya, Wah, Saya, Kali ini, Seru, Bisa, Cerita sama Kak Santi, Dan Kak Santi berbagi cerita, Di tabu juga, Saya ucapin banyak, Terima kasih banget sama Kak Santi, Sama-sama Mbak Serli, Senang ketemu Mbak Serli, Ya, Saya juga senang banget ketemu Kak Santi, Semoga Kak Santi sehat selalu, Amin, Mbak Serli juga, Dijauhkan dari segala marah bahaya, Dan dilindungi oleh Tuhan, Amin, Makasih banyak sekali lagi Kak Santi, Sama-sama Mbak Serli, Mbak Serli juga sehat terus, Sukses terus ya, Buat tabu, Terima kasih, Terima kasih, Dan untuk teman-teman yang di rumah, Mempunyai cerita, Seperti Kak Santi, Atau pengalaman horor, Boleh kirimkan, Atau menjadi narasumber langsung, Di kami, Di Instagram, At tabu, Underscore cerita, Underscore berhantu, Atau di Instagram, Perbadi saya, At Serli, Underscore, Terima kasih, Terima kasih,